Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Sekarang kita menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 7 dari halaman 70. Kita akan menyebutkan nama-nama benda di ruang keluarga, jumlahnya, dan lokasinya. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita dengarkan guru kita menyebutkan nama-nama benda di ruang keluarga. Kemudian, kita akan mengulangi kata-kata setelah diucapkan oleh guru, satu persatu. Seperti biasa, mengucapkannya keras, jelas, dan benar. Nah, ini ada sepasang tirai, beberapa gambar, foto ya, dua tas, beberapa buku, sebuah lampu, sebuah televisi, sebuah rak buku, sebuah telpon, sebuah sofa, sebuah meja, dan sebuah karpet. ini rata-rata yang ada di ruang keluarga. Kita akan menyebutkan nama-nama benda di ruang keluarga, jumlahnya, dan lokasinya. ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan merencanakan apa yang akan disebutkan atau diucapkan tentang masing-masing benda di buku catatan. Seperti contoh di atas. Terakhir, kita akan melaporkan seluruh temuan kita secara oral di kelas. Pergunakan kamus, mengucapkan kata-katanya, dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita juga mengucapkan kata tersebut secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah ini, ada banyak benda di ruang keluarga. Ada sebuah jendela besar. Di sebelah jendela, ada gambar besar. Mungkin ini cocoknya lukisan ya. Nah ini dia. Bendanya itu, picture itu ini, yang dimaksud. Nah, kamu teruskan dengan bimbingan guru. Kalau bermasalah, apa-apa yang disebutkan itu, bisa pergunakan kamus digital. Seperti Google seperti ini. Google terjemahan. Nah, tulis bahasa misalnya. Apa bahasa misalnya? Misalnya, di sebelah gambar, ada rak buku. Nah, tulis. Di sebelah foto keluarga, ada sebuah rak buku. Nah, itu dia. atau bookcase bisa juga ya. Bookshelf bisa juga. Lanjutkan. Ada sebuah sofa, misalnya. di tengah ruang keluarga, ada sebuah sofa. Di depan sofa, ada sebuah meja. karpet, di bawah meja terdapat karpet merah. Nah, seperti itu ya. Bisa pergunakan kamus digital. kita lanjut. Kita akan menyebutkan nama-nama benda di ruang keluarga kita. jumlahnya dan lokasinya. Artinya, ruang keluarga kita masing-masing. Jadi, bayangkan ruang keluarga, kamu pribadi di rumah. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, masing-masing kita akan memperhatikan ruang keluarga kita untuk menentukan benda-benda dan fasilitas lainnya di sana. Kita juga akan menyampaikan jumlahnya. Kedua, kita akan merencanakan apa yang akan disampaikan tentang masing-masing temuan kita di buku catatan. Seperti contoh. Ini contohnya ya. Terakhir, kita akan melaporkan seluruh temuan kita secara oral di kelas. pergunakan kamus, mengucapkan kata-kata dan mengucapkan dan menggunakan kata tanda baca secara benar. Kita juga mengucapkan masing-masing katanya secara keras, jelas, dan benar. Ada masalah? Temui guru. Tanya guru ya. Nah, seperti ini. ada jendela besar di ruang keluarga saya. Saya memiliki sebuah televisi kecil di rak buku kecil. Ada sebuah telepon di sebelah televisi. Lanjutkan. seperti apa kira-kira yang ada di ruang keluarga kita masing-masing. Seperti tadi, kalau bermasalah bagaimana mengucapkan tulisan bahasa Inggrisnya, pergunakan kamus digital. Nah, itu dulu untuk hari ini. Moga menggambar manfaat. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Mudah-mudah lebih bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa. bermanfaat. Terima kasih.